Latihan 12, pelajaran pertama di sini, dimulai dengan perintahnya adalah Ikhro'il misalaini, bacalah dua contoh, bacalah dua contoh, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut, setelah itu uktubha tulislah dia bersama menulis bilangan-bilangan al-waridati yang ada di dalamnya bil-kurufi. Jadi di sini maksudnya adalah kita suruh perhatikan dulu contoh yang ada. Kemudian juga perhatikan kalimat yang ada, setelah itu akan ada angka, bahwa itu suruh menulis dengan huruf. Dan mungkin agak berbeda yang kita bahas sesuai dengan yang ada di grup WA kita. Maksudnya kita akan banyak bicara tentang apa menentukan kedudukan juga. Jadi kita baca, kita artikan, kita jelaskan. Artinya, harokatnya dan juga kedudukannya. Perhatikan baik-baik contoh di sini. Lihat, ada bilangan 100. Ada bilangan 100. Sekarang kita akan belajar bagaimana menerapkan bilangan 100. Lihat, contoh di sini. Mi atu rojulin. Mi atum roatin. Mi ah, perhatikan, mi ah itu 100. Mi ah itu 100. Lihat penulisannya. Mimnya dikasro. Walaupun setelah mim ada alif, tapi mim dikasro. Terus ada hamzah setelah alif. Terus kemudian tak. Tak marbuto. Ini harus. Tak marbutanya pun enggak bisa dihilangkan. Berarti mi ah ini selalu seperti ini. Enggak memandang mudhakar atau muanas. Selalu pakai tak marbuto. Bahkan di sini, makdudnya atau yang dihitung, itu bisa mudhakar, bisa muanas, tidak mempengaruhi bilangan 100-nya. Tetap mi atu. Mi atu. Ketika makdudnya atau yang dibilang mudhakar, tetap mi atu rojulin. Ketika makdudnya atau yang dibilang muanas, tetap mi atu mraatin. Tapi perlu kita perhatikan, makdudnya atau yang dibilang, yang dihitung, itu bentuknya adalah berupa isim mufrot, dia isim mufrot, dan kondisinya majurur. Mufrot dan jer. Sehingga mi ah ini selalu sebagai mudhaf, terus makdudnya sebagai mudhafun ilai. Ini contoh kedua. Kalau contoh kedua bukan 100 sekarang. Contoh kedua adalah ini, seribu. Kaedahnya sama. Pertama kita harus paham dulu seribu basarab apa, basarabnya apa. Seribu basarabnya adalah alfu. Atau alfun, asalnya adalah alfun. Alfun seribu. Kemudian di sini ada makdud. Makdud itu yang dibilang atau yang dihitung. Yang dibilang atau yang dihitung, itu, perhatikan, bisa mudhakar, dan bisa juga muanas. enggak memandang jenis yang dihitung. Tetap alfu. enggak ada alfaku. Itu enggak ada ya. Nanti tetap alfu. Enggak ada bentuk selainnya. Ketika yang dibilang, yang dihitung mudhakar, tetap alfu rajulin. Ketika yang dibilang, dihitung muanas, tetap alfu murahdim. Dapat perhatikan, alfu ini sebagai mudhaf, tetap dia selalu sebagai mudhaf, dan yang dibilang sebagai mudhafun ilaih. Kemudian yang dibilang, itu bentuknya mufrot. Bentuknya mufrot, dan kondisinya selalu majurur. Mufrot dan majurur. Tapi ingat, perhatikan ya, alfu sendiri, demikian juga, mi atu itu tidak mabni. Jadi, mi atu, mi atu juga demikian, alfu itu tidak mabni. Alias apa? Bisa dilumah, bisa mi atu, bisa mi ata, bisa mi ati. Tapi dia tidak bisa ditanuin. Alfu juga demikian, bisa alfu, bisa alfa, bisa alfi, terlantung kondisinya. Nah, kita lihat, lihat, contoh yang pertama, lihat, kita perhatikan baik, mohon perhatikan, mohon didengar baik-baik. Pertama, lihat, ada, bilangan di sini, bilangannya, ya ini, angka, seribuan ini ya. Jadi, harus kita harapkan dulu, seribu itu bahasa harapnya apa. Maka, jawabannya, seribu itu adalah, alfu. Alfu. dia adalah apa, alfu. Maka di sini, harus kita, harapkan, maksudnya, ditulis dengan bahasa harap, maka adalah, alfu. teribu kan alfu. Tapi ingat, di sini, kalau kita lihat ke sini, lihat ke sini, sebelum alfu, sebelum alfu ada huruf 0, sebelum angka seribu ada huruf 0, berarti bukan alfu, tapi, alfi. Tapi, alfi, karena dijual oleh huruf 0. Sehingga kalau kita tulis lengkap, alfu. Nanti, agar lah. Hazar, itu. Hazar tilfazu, Hazar tilfazu, di, alfi, alfi, Alfi Bialfi Rialin Bialfi Rialin Bialfi Rialin Bialfi Rialin Kalau kita artikan Televisi ini Televisi ini Harganya Rialin Ini harus memakannya Perhatikan Televisi ini Harganya Rialin Di sini Halda tetap Halda tetap Pendudukan juga Sebagai muktada Semisaroh Serta jawab kalimat Dia muktada Dia yang Mabni Tapi ya Dia semisaroh Mabni Atasukun Hatilfazuh Dia isim Di doli aliflam Serta Saisim Misaroh Maka dia badal Dari Muktada Saisim Misaroh Sehingga dia Marko Kemudian Bini Harfujer Dia adalah Harfujer Sehingga Di sini Adalah Alfi Dikasro Karena Jaurup Zerbi Ya Di alfi Alfi Ini di Kasro Karena Jaurup Zerbi Dan Di alfi Ini sebagai Apa Sebagai Khobar Dari Muktada Halda Rialin Dia Tamis Tamis itu Penjelas Bilangan Dan Kalau Di Kasro Kenapa Kasro Kena Dia Mudof Ilai Jumlah Alfinya Sebagai Mudof Adatil Falzo Di Alfi Rialin Terima Sini Harganya Seribu Rial Nah Karang Nomor Dua Perhatikan Nomor Dua Masih Masih Dengan Bilangan Seribu Yang Saja Disini Tidak Di Dua Huruf Zer Maka Tetap Kita Tulis Alfu Kalau Kita Tulis Lengkap Dari Jepang Maka Jadinya Begini Indi Indi Alfu Indi Alfu Du Dular Indi Indi Alfu Dular Kalau Kita Artikan Artinya Indi Aku Memiliki Alfu Seribu Dular Seribu Dular Dan Dari sini Bisa kita simpulkan Kedudukannya Indinya Pastinya Ini Tidak Mungkin Muktada Karena Gepung Antara Dular Dan Muktakalim Atau Muktapun Bilei Bahkan Indinya Adalah Sebagai Apa Sebagai Khobar Indinya Khobar Khobar Yang berupa Sibuhul Sibuhul Jumlah Alfu 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 Kenapa Didum Alfu Alfu Nggak Alfa Nggak Alpi Nanti Adalah Muktadanya Muktada Dular Sofhatin, kita tulis. Dalam buku itu, ada 100 halaman. Nah, saya ulang. Fihad al-kitabi, mi atuh Sofhatin. Hilang ya, tadi terganggu. Terima kasih. Nah, perhatikan baik-baik, Fih, Fih kan harfujer. Fih adalah harfujer, sehingga hal-da ini juga isim majurur, karena dia jatuh seluruh jer. Dan al-kitabi, kenapa dikasro, kenapa dibadah al-kitabi? Karena kan ini kan dia adalah isimidoli aliflam, kemudian dia tertanggung isimisara, maka dia badalnya isimisara ini hadah. dan sebelum hal-da ada huruf jer, sehingga badalnya ikuti kasro, domajurur. Dan di sini tidak mungkin hal-da sebagai muktada. Kenapa? Karena dia dijuali oleh fi, oleh huruf jer. maka yang benar adalah fi, hadah ini, gabungan antara huruf jer dan isim setelahnya ini, sebagai hobar. Dia sebagai hobar yang berupa sibul jumlah. Dan al-kitabinya, dia sebagai badal. Ibadah. Yami Atu, kenapa kau di doma? Lihat huruf terakhir di doma? Maka siapannya, karena dia sebagai muktada. Terus, kau kenapa enggak ditanwin? Maka siapannya dia sebagai mudoh. Sofhatin, ini mudohfon. Ileh, sofhatin. Fi hadah al-kitabi di buku ini, ada seratus halaman. Kita berpindah ke yang keempat. Lihat, yang keempat. Ini yang pertama, ini bahasanya gimana? Ini bahasanya adalah bikam. Bikam. Bikam, terus ini hadihil haki batu. Ini kalimat pertanyaan berarti ya. Bikam. Berapa harga? Dengan berapa? Berapa harga tas ini? Berapa harga tas ini? Di sini, bikamnya, ini kedudukannya dia sebagai khobar. Yang berupa sebul jumlah. Kan gabungan antara huruf zer, bi, dan isim selahnya. Terus al-hakibat itu sudah pasti dia badal. Dia isim di doli alif lam, serta say isim isyara. Terus mana muktadanya? Ya, dengan begini, muktadanya ya, hadihi. Hadihi sebagai muktadak. Dibikam, khobar selu jumlah, hadihi, muktadak, al-hakibatu, badal. Bia, bi, bi, mi, ati, rialin. Ini bi, mi, ati. Bia, bi, mi, ati, rialin. Jadi, dikit-kit-kit-lis, Hia, Bia, Bia, ati, rialin. Bia, itu dengan 100 rial. Bia, harganya 100 rial. Jadi, jelas di sini, Hia sebagai muktadak. Bia, bia, ati, khobar selu jumlah, rialinnya, mudhafu nilai. Dan dia merupakan sebagai, apa, Tham Yus penjelas, mudhafu nilai. Dia juga mudhafu nilai. Nah, Kodan kelima. Lihat, bahasanya, perhatikan baik-baik. Fi, hadil kuliyati. Ti, ya, dikasro. Fi, hadil kuliyati. Mi, ati, toli bin, min, bagistana. Wa, mi, ati, toli bin, min, Indonesia. Fi, hadil kuliyah, di fakultas ini. Di sini, fi, hadil ini sebagai khobar selu jumlah. Gabung antara huruf serfi dan isim setelahnya. Dan al-kuliyati dikasro, karena dia badal dari hadihi. Dan sebelum hadihi ada huruf ser, makanya badalnya juga ikut. Majuro dikasro. Kemudian ini, ini seratus. Di sini tentunya, mi, atu, ya. Mi, atu. Mi, atu, seratus, toli bin. Mi, atu di sini, di doma. Kanada sebagai muktadaknya. Tadak dan mudaf. Tolibin, ini mudafu nilai. Min, bagistana. Zer dan majurur. wawruf atof. Mi, atu, toli bin. Ini atof ke, mi, atu, toli bin di depan. Min, Indonesia, Zer dan majurur. Di fakultas ini, ada seratus siswa dari Pakistan, dan seratus siswa dari Indonesia. Wilkin. Oke. Terima kasih.